Intro Lebih membahagiakan yang mana? Mencintai orang yang tidak begitu mencintai kita, iya. Atau dicintai oleh orang yang tidak begitu kita cintai. Itu judulnya saja sudah seperti tornado. Muter ya, oke. Kita ambil separuh dulu. Yaitu mencintai orang yang tidak mencintai kita. Ada orang yang bilang gini, Tuhan berikanlah dia kepada aku walaupun dia tidak mencintaiku. Biarlah aku mencintainya sepenuh hati. Oke. Yang terjadi adalah pematian cinta. Kalau air kan mematikan api. Api dimatikan oleh air. Kalau cinta tidak dimatikan oleh kebencian, Tapi oleh pengabeyan. Nah pasangan hidup yang tidak mencintai kita, Apa yang akan dilakukannya? Mengabeykan. Bukan maksudnya jahat, tapi dia memang tidak mencintai. Cinta adalah perhatian yang berlebihan. Jadi kalau orang tidak mencintai, Perhatiannya kurang. Nah perhatian yang kurang, Bagi orang lain dianggap hanya perhatian kurang. Tapi bagi orang yang mencintai, Perhatian kurang ini menjadi pengabeyan. Pengabeyan. Dan pasti sakit hati. Lalu cintanya mati. Nah, Kalau yang tadi sangat mencintai, Orang yang tidak mencintai, Cintanya mati, Keluarga ini dibentuk oleh dua orang yang saling tidak mencintai. Pernah lihat gak keluarga seperti itu? Suami dan istri tidak mencintai satu sama lain. Tapi terikat dalam perikahan. Yang satu nanya lagi, Bagaimana kalau saya dicintai oleh orang yang tidak saya cintai? Sama. Nanti saya, kita ini, menjadi pihak yang mengabeykan. Kecuali. Cerita balikannya, sekarang kita berikan pengecualian. Kecuali kalau dalam hubungan itu, Yang tidak begitu mencintai, Jadi ternyuh, jadi terharu. Dengan kebaikan, Wanita atau laki-laki ini yang mencintainya. Padahal kita tidak cintai. Lalu kita bilang, Iya ya, untuk apa? Aku mencari-cari orang yang paling aku cintai. Padahal di bawah atap ini, Sudah ada orang yang sangat merawatku. Lalu tumbuh perasaan cinta. Itu yang katanya orang Jawa, Trisno Jalaran Kulino. Mencintai karena kebiasaan. Karena terbiasa. Nah, mungkin juga, Yang tadi tidak begitu mencintai itu, Menjadi melihat bahwa ternyata yang salah dia. Dicintai kok tidak mencintai kembali. Meskipun, Ada yang mengatakan, Tapi cinta tidak bisa dipaksa. Ya tak? Kalau tidak cinta, Bagaimana saya bisa? Tetapi, Jangan terlalu mengagung-agungkan cinta. Karena keluarga yang dulu jatuh cinta, Setengah mati, Terbakarnya, Sekarang bertengkar tiap hari, Dan ancamannya adalah bercerai. Jadi kalau cinta bisa mati, Cinta juga bisa tumbuh. Net-net, Kesimpulannya, Niat baiknya saja. Kalau Anda berniat baik, Membangun keluarga dengan seorang wanita baik, Yang sangat mencintai Anda. Oke? Dan Anda percaya Anda bisa mencintainya, Dan secara logis, Wanita ini baik. Contohnya saja, Sehat, Berpendidikan baik, Beragama baik, Kita perhatikan penghormatannya ke orang tua baik, Sama anak-anak kecil sayang dan merawat. Begitu ke kita juga memperhatikan. Lalu pertanyaannya ini, What can go wrong? Apa yang bisa salah? Wanita ini wanita baik. Coba itu. Daripada, Kita cinta kepada seorang wanita, Yang genit berhias, Untuk orang lain. Menyapa orang lain dengan panggilan sayang, Say, My love, Ke orang lain. Kita mencintainya, Lalu mengambilkan seorang wanita baik, Yang sederhana, Yang cantik hatinya. Itu. Terima kasih telah menonton!